Seorang ayah di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial SP berhasil diringkus tim Satres Krim Polres Luhu di tempat persembunyian di Kejumatan Kamandre, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Mirisnya lagi, aksi wujat sang ayah yang tega mencabuli anak kandungnya yang kini telah duduk di bangku SMA dilakukan selama kurun waktu 2 tahun. Terhitung mulai September 2022 hingga awal September 2024. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli anak kandungnya lantaran termakan hawa napsu ketika melihat korban yang sudah mulai beranjak dewasa. Kasat reskrip Polres Luhu AKP Jodidharma menjelaskan jika aksi wujat pelaku terungkap usai korban melarikan diri ke rumah temannya. Ketika sang ayah kembali nekat memaksa korban untuk melayani napsu wujatnya. Lebih lanjut, Jodidharma menerangkan jika aksi wujat pelaku yang tega mencabuli anak kandungnya dilakukan pada saat korban masih duduk di kelas 9 sekolah menengah pertama. Pelaku melakukan pencabulan terhadap korban lantaran termakan hawa napsu ketika sering melihat anaknya berpakaian seksi serta sering mengintip korban saat buang air kecil. Saya sampaikan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka bahwasannya hal ini juga terjadi kurang lebih 10 tahun dimulai dari September 2022 sampai dengan September 2024. Seringkali dimulai tahun 2002 tersebut kemudian selang 3 hari, kemudian selang seminggu, kemudian selang seminggu lagi sampai dengan tahun 2024. Jadi pada saat di rumah, memang bapak dan anak kandung, bapak ini terpancing hasratnya ketika anak kandungnya ini sedang menggunakan pakaian yang seksi dan juga beberapa kali sedang mulai kecil di dapur yang mana diperlihatkan oleh bapak kandungnya. Pasal yang dimersangkakan, pasal 81 ayat 1 dan 3, dan juga pasal 82 ayat 1 dan 2, berkaitan dengan perempuan dan anak dengan pencalang maksimal 15 tahun penjara. Dari Kebupaten Luwus, Louis Selatan, Putri Karlina Suria TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!